jumpa lagi dengan aku linda ditya di video kali ini aku akan bikin look bright makeup dengan tema pink soft mancah langsung aja step yang pertama kita aplikasikan foundation disini aku mixing antara creamy foundation dan liquid foundation jadi dua foundation aku jadikan satu lalu kita blend dengan baik kemudian aplikasikan bedak tabur dan juga bedak padat secara merah lanjut kita gunakan shading luar untuk mengkoreksi bentuk wajah klien bahurkan shading luar menggunakan kuas agar nampak lebih natural untuk mengoreksi kelopak mata disini aku gunakan skot tape kemudian aku sapukan primer eyeshadow dan juga aku pulas menggunakan lem bulu mata ke setengah bagian kelopak mata sambil menunggu lem di kelopak mata kering kita shading bagian hidung dulu setelah itu kita bikin bingkai di kelopak mata dengan memulaskan bagian sudut mata terlebih dahulu dengan menggunakan campuran warna merah merah dan juga merah bata untuk kelopak mata bagian dalam aku gunakan campuran warna krem juga pink muda tarik warna di bagian sudut mata atas menuju sudut mata bawah lalu sapukan warna terang highlight warna krem di bagian bawah alis jangan lupa untuk selalu membaurkan warna-warna yang telah kita pulaskan agar nantinya muncul warna yang serasi dan apik jangan lupa untuk membingkai bagian sudut mata menggunakan pensil eyeliner kemudian kita menuju membentuk alis menggunakan pensil alis warna coklat kita bingkai terlebih dahulu jangan lupa untuk menyisir rambut alis searah dengan pertumbuhannya agar nanti alis yang kita bentuk akan menjadi lebih indah dan rapi kita isi bingkai yang telah kita bentuk tadi menggunakan eyeshadow warna coklat kita baurkan dari ujung bagian luar menuju bagian dalam semakin kedalam semakin memudar ya lakukan hal yang sama pada alis sebelahnya pertama bikin bingkai lalu sisir rambut alis kemudian kita isi menggunakan eyeshadow warna coklat lanjut kita memasang bulu mata lapisan pertama kita pasang dari kelopak mata bagian luar menuju dalam lanjut untuk bulu mata layer kedua kita pasang dari kelopak mata bagian luar ke luar disini aku mau pakai 3 lapis bulu mata ya lapisan yang ketiga kita ulangi kita pasang dari kelopak bagian luar ke dalam kemudian rapikan menggunakan eyeliner pen untuk menutup warna-warna yang terkena yang terkena bedak dan juga lembulu mata selanjutnya kita aplikasikan flash on aku gunakan dua warna juga disini aku pakai warna orange juga pink selanjutnya selanjutnya koreksi bagian-bagian yang perlu diberi warna terang seperti daerah teh bawah mata menggunakan bedak padat yuk sekarang kita menuju bibir kita bikin bingkainya dulu lalu kita isi menggunakan kuas lipstick kemudian kita bikin ombre bagian dalam kita isi menggunakan lip cream warna lebih gelap terakhir kita pulaskan lip gloss berwarna bening kita koreksi kelopak mata bagian dalam kita sapukan glitter cair lalu lanjut bagian terakhir yaitu finishing kita gunakan highlighter di bagian-bagian yang perlu kita tonjolkan seperti di bagian hidung pinggir atas bibir daerah teh dagu dan juga bagian atas peron titik dan demikian hasil dari look kita kali ini brighter soft makeup ternyata pasti sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya